Halo semuanya, ketemu lagi dengan Koko Franky. Di video kali ini, Koko ingin unboxing dan review produk dari Apple, yaitu Apple Pencil. Ini yang second generation. Jadi, ada sebelumnya yang generasi pertama, dan ini generasi kedua. Nah, untuk yang second generation ini, dia compatible dengan Apple Air yang baru, lalu iPad Pro yang baru juga ya, 2021 ya, generasi 1, 2, 3 itu juga sudah bisa ya. Nah, gitu. Dan untuk harganya, teman-teman, ini kalau teman-teman beli di store seperti iBox ya, itu harganya Rp 2.499.000, atau dibulatkan Rp 2.500.000 ya. Memang mahal sih untuk sebuah pensil ya. Cuma, nanti kita lihat ada beberapa kelebihan dibanding mungkin third party ya. Ada pensil-pensil gini yang third party ya, bukan produk Apple-nya, tapi bisa juga dipakai di iPad. Nah, kalau teman-teman tetap pengen beli yang merek Apple Pencil Second Generation, tapi yang lebih murah, teman-teman bisa beli di online, itu harganya sekitar Rp 2.100.000, tapi dia juga barangnya resmi, original, juga garansi Apple 1 tahun, bisa diklaim di iBox juga. Atau ada juga yang jual Apple Pencil ini, second generation yang second, maksudnya bekas ya, itu harganya sekitar, saya cek di Rp 1.425.000. Lumayan kan ya, setengah harganya sendiri gitu, tapi tetap bisa dapat Apple Pencil yang second generation. Dan, kalau teman-teman berminat, nanti saya akan kasih link-nya di deskripsi, Nah, nanti silahkan teman-teman cek di deskripsi aja, klik link-nya. Tinggal disesuaikan saja sesuai budgetnya ya. Nah, kenapa Koko beli Apple Pencil yang second generation ini? Karena, pertama, biasanya kalau produk-produk Apple itu jarang banget rusak ya. Jadi, Koko itu istilahnya lebih baik, beli mahal nggak apa-apa, tapi yang penting awet, terus nggak rusak-rusak. Tentunya juga, kalau beli yang original, pastinya ada banyak kelebihan ya, dibanding bukan yang original gitu. Nah, nanti kita coba unboxing, dapetnya apa aja, terus bagaimana cara connect in ke iPad Pro. Di sini udah ada iPad Pro 11-in yang 2021 ya. Nah, nanti kita coba tes. Oke, yuk kita unboxing aja ya. Teman-teman, kita sekarang mau coba unboxing ya. Di paket pembelian, dapetnya apa aja ya. Di belakang boxnya sih, cuma keterangannya seperti ini. ya, dan untuk membukanya, ini ada plastik ininya ya. Jadi tinggal dikeletek aja sih. Oke, kita keletek aja ya. ya, dan terus ada selat tipnya ya, di sini ya. Tuh, buat nariknya. Ini nggak ada. Nah, kita tarik aja ya. Oke. Designed by Apple California. Oke ya, terus ini kosong. Nggak ada apa-apa lagi. lalu ini kita buka ya. Ini dia. Pembelian zipnya ya, teman-teman. Oke. Bagus ya. Oke, coba ini. Dapetnya apa aja. Ini dapet surat cinta. Cara penggunaan ya. Terus, satu lagi teman-teman. Ini tuh, kalau nge-charge-nya itu, sekalian nempel di iPad-nya. Nah, terus waktu iPad-nya di-charge, dia akan sekalian charging Apple Pencil-nya. Gitu. Itu ada gambarnya ya. Oke, terus apa lagi di sini? Wah, kayak gini nih. Biasa nggak dibaca sih ya. Oke, ini juga. Aduh, pusing ya. Sudah, kosong. Nggak ada apa-apa lagi. Oke, kita masukin aja ya. Nah, sekarang kita lihat produknya ya. Nah, ini waktu ngambil ada plastik juga nih. Tuh ya. Wow. Ini enak sih, ringan banget sih. Nah, coba kita keletek ya. Ini plastiknya ya. Oke. Coba kita keletek. Iya. Sayang juga yang ngeleteknya. Tuh. Tuh. Ini plastiknya ya. Terus, di sini kotaknya. Sudah nggak ada apa-apanya lagi sih. Lalu sini lagi aja ya. Nah, seperti ini produknya teman-teman. Ujungnya kayak gitu ya. Oke, kurang fokus ya. ini ujungnya. Seperti ini. Tunggu kurang fokus. Iya. Oke, teksturnya kelihatan ya. Iya. Terus ada tulisan Apple Pencil-nya ya. Di sini ya. Terus, nggak ada tombol sama sekali. Sekarang kita coba konekin ini ke iPad ya. Nah. Ini iPad-nya. Kita buka dulu ya. Iya. Oke. Nah. Biasanya sih. Gini. Nah. Tunggu kurang ketetek ya. Apple Pencil teman-teman. Langsung ngecas 60%. Tuh ya. Sudah bisa ya. Coba. Kita Coret-oret di Memo ya. Ini ya. Oke. Kita bikin baru ya. Misalkan kita mau bikin lingkaran tapi jelek nih ya. Oke. Ini kan bikin lingkaran. Tapi kan jelek ya. Ditahan. Nah. Langsung jadi lingkaran. Bagus. Gitu. Mungkin bentuk-bentuk lainnya juga bisa kali ya. Sekitiga. Coba. Oke. Bisa juga ya. Coba kotak. Dengan ini mah bisa jago gambar ya. Enggak bisa yang kotak. Hapus ya. Kalau hapus ini di tab dua kali teman-teman. Tab-tab. Nah. Langsung ganti ke penghapus. Gitu. Oke. Bikin kotak. Iya. Bagus. Carakan nulis. I love you. Bisa juga ya. Tanda tangan. Oke. Bagus banget. Gitu ya. Oke. Coba. Nah. Pokoknya tinggal nge-charge-nya teman-teman. Tinggal ini ditempel ke sini aja. Ya. Di sininya iPad tuh. iPad Pro ada magnet. Ini. Ya. Jadi. Kalau ditarik. Ditempelin gini. Dia tuh. Nempel. Tuh. Ya. Tuh gitu ya. Oke. Nanti. Kegunaan lainnya. Ya. Siapa tau. Pobrengnya bisa share-share video lainnya ya. Oke. Seperti itu sih teman-teman. Review dari. Apple Pencil ini. Semoga. Yang teman-teman pengen beli. Sedang ngumpulin budget juga. Semoga bisa kebeli ya. Thank you teman-teman.